Intro Pasca digelar sosialisasi peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang maupun jasa pemerintah oleh bagian penyedia barang jasa atau BPBJ Kota Jepura diminta agar bisa lebih baik tahun 2019 mendatang dengan lelang mempun tender pekerjaan lebih awal oleh BPBJ Wakil Wali Kota Jepura yang hadir sekaligus membuka sosialisasi mengatakan bahwa ini merupakan suatu langkah maju karena dengan dikeluarkannya peraturan presiden tentang barang jasa pemerintah ini bisa dilakukan lebih awal sembari menanti pengesahan daftar isi pengguna anggaran dituntaskan oleh DPRD Istilahnya ageng-ageng pengadaan yang baru itu semua perlu dipelajari oleh pengguna jasa penyedia dan pengguna jasa agar mereka nanti dalam proses pelayanan pekerjaan atau tender tahun 2019 bisa mengacu ke situ sehingga segala persiapan lebih awal bisa dipahami dan bisa disiapkan sehingga harapan kita begitu DPRD membahas masalah DPRD tahun 2019 sebelum penyerahan DPRD sudah bisa melakukan pelayanan agar lebih awal nanti bisa dilakukan tender dan yang diserahkan oleh KPP adalah jangan dulu melakukan pengumuman pelayanan sebelum ada DPRD jadi boleh kita proses lelang sambil menunggu DPRD begitu DPRD turun sudah bisa melakukan pengumuman lelang saya kira itu harapan kita DPRD kepada Satker dan PPK pengguna anggaran dan KPH bisa memahami ini dan bisa mempelajari agar tahun 2019 nanti bisa lebih awal kita melakukan pengumuman lelang Rustan Saru mengatakan bahwa PRD ini sangat penting karena hal mendasar yang wajib diketahui oleh Satker PPK misalkan bagi penanganan oleh konsultan yang sudah meningkat nilainya kemudian perubahan teknis mengenai suwake lola selanjutnya ada beberapa istilah-istilah baru yang dipakai ini wajib diketahui dan dipelajari bersama oleh pengguna dan penyedia jasa agar dalam proses pelelangan atau tender tahun 2019 bisa mengacu pada PRD tersebut sehingga ketika DPRD melakukan pembahasan daftar pengisian anggaran sudah bisa direspon dengan pelelangan oleh bagian penyedia barang jasa dan bisa berbarengan dengan diserahkan DPA pada OPD terkait intinya oleh BPBJ pada tahun 2019 mendatang boleh diproses pelelangan dilakukan tetapi tidak melakukan pengumuman lelang mendahului DPA disahkan oleh DPRD sehingga waktu daftar pengisian anggarannya turun oleh Dewan sudah bisa diumumkan pemenang tender selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati